Intro Dinar Candy kini menjadi sorotan karena hubungannya dengan pria yang ia panggil Ko Apex Pasalnya Ko Apex ternyata sudah punya istri Kini artis cantik yang juga merupakan seorang DJ itu pun di Capelakor Belakangan video call mesra Dinar Candy dengan Ko Apex pun viral di media sosial Ogah di Capelakor Dinar Candy meminta Ko Apex bertanggung jawab Sebab artis cantik itu mengaku tak tahu bahwa pria yang dipacarinya sudah punya istri Aku kan gak bisa menghindar kalau aku sama dia teman spesial katanya Kan ada buktinya video call juga katanya Namun Dinar Candy membantah bahwa video call itu adalah video call sec atau PCS Itu bukan PCS itu aku gak boleh lari dari pandangannya dia Jadi aku gak boleh lari dari pandangan dia mulai dari aku show sampai aku tidur HP dia aja nyala dari dia tidur sampai bangun lagi nyala terus ujar Dinar Candy Sehingga Dinar Candy merasa tak curiga sama sekali dengan Ko Apex Aku minta pertanggung jawaban itu bukan minta tanggung jawab dinikahin Tapi dibersihin namanya sebut Dinar Candy Namun menurut Dinar Candy saat ini Ko Apex sedang sibuk bekerja Sehingga Ko Apex hanya berjanji untuk membersihkan nama baik Dinar Candy Ko Apex kan sekarang lagi kerja nanti aku tanggung jawab kayak gitu doang lanjut Dinar Candy Mengenai video mesranya dengan Ko Apex yang viral di media sosial Dinar Candy pun sudah melapor polisi Ia merasa video tersebut merupakan video pribadi hingga tak seharusnya video itu disebarkan di media sosial Dinar Candy menyebutkan bahwa sosok ke Apex memberikannya sponsor ketika pertandingan boxing dengan Pamela Sapitri Dalam celana tinju Dinar Candy tertuliskan nama dua produk Yakni Promek dan Gatot Kocokopi Gatot Kocokopi merupakan produk milik dokter Richard Lee sekaligus pemilik Athena Sedangkan klinik Promek diduga milik Ko Apex Dinar Candy menegaskan bahwa baru sekitar sebulan kenal dengan Ko Apex tersebut dan mengira pria tersebut sudah single Sebab dari pengakuan Dinar Candy selama ini Ko Apex rutin menghubungi dirinya setiap hari Kalau cowok menghubungi aku kayak full time gitu otomatis aku pikir yaudah single Kata Dinar Candy di kawasan Mampang Jakarta Selatan beberapa waktu lalu Aku gak tau dia punya istri kenalnya baru sebulan makanya aku diserang-serang netizen teruskan tuturnya Meskipun begitu Dinar Candy tak membantah dirinya terapi diokol dengan sosok Ko Apex Sebelum mengenal Ko Apex Dinar Candy mengaku lebih dulu dekat dengan dua orang laki-laki berkewarga negaraan asing Namun Dinar Candy melepas dua lelaki tersebut dia memilih Ko Apex yang membuatnya jatuh cinta karena segala usia Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum